Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Jadi kita diciptakan ke dunia ini punya tujuan ibu-ibu sekalian Tujuannya adalah yang tahu adalah yang menciptakan ibu-ibu sekalian Ada orang beli mobil, tujuan beli mobil tanya ke yang beli ibu-ibu sekalian Ada orang buat suatu produk, suatu barang Tujuan barang itu tanya kepada yang bikin untuk apa ini dibuat ibu-ibu sekalian Nah manusia yang bikin adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tujuan kita diciptakan ibu-ibu sekalian Allah berfirman Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepadaku Jadi ternyata tujuan kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Bukan untuk jalan-jalan ibu-ibu sekalian Bukan untuk makan-makan enak ibu-ibu sekalian Bukan untuk refreshing, rekreasi Bukan ibu-ibu sekalian Tetapi untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kucing pengen ikut ngaji Kucing aja pengen ngaji Ini yang manusia gak semuanya pengen ngaji Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita diciptakan oleh Allah Tujuannya kata Allah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita tanamkan dalam diri kita Saya diciptakan di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Maka saya akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah ibadah itu sangat luas ibu-ibu sekalian Solat juga ibadah Puasa ibadah Membayar zakat ibadah Tahajud ibadah Nolong orang ibadah Bermanfaat buat orang lain ibadah Semua yang diperintahkan oleh Allah Bernilai ibadah Sarab ibadah ibu sekalian Kalau diterjakannya dengan ikhlas ibu-ibu sekalian Tapi kalau dikerjakannya tidak ikhlas Maka tidak dianggap ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Na'udzubillah bin zalik Ada orang yang memakmurkan masjid Misalkan lalu niatnya riak Tidak dinilai ibadah oleh Allah Na'udzubillah Ada orang yang solat Lalu dia niatnya bukan karena Allah Tidak dinilai ibadah Dan nol di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ibadah itu perintah Allah Yang dikerjakan dengan ikhlas ibu-ibu sekalian Yang tidak ikhlas Tidak dianggap ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bernilai di sisi Allah Dan tidak mendapat pahala Dari Allah Na'udzubillah bin zalik ibu-ibu sekalian Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dunia ini sementara ibu-ibu sekalian Yang kita kumpulkan harta yang banyak Yang kita kumpulkan ketika kita meninggal dunia Sudah tidak kita nikmati lagi Bahkan ada orang-orang yang belum meninggal dunia Hartanya Sudah tidak dinikmati lagi Ibu-ibu sekalian Rumahnya mewah Rumahnya megah Istrinya cantik Harta bendanya Banyak Lalu difonis masuk penjara Ibu-ibu sekalian Tidak dinikmati itu semua Ibu-ibu sekalian Sogok sana Sogok sini Biar tidak dipenjara Akhirnya dipenjara juga Ibu-ibu sekalian Sudah dosanya bertumpuk-tumpuk Di dunia sudah tidak dinikmati Ibu-ibu sekalian Lalu di akhirat Jauh lebih sengsara Ibu-ibu sekalian Jadi bukan hanya di akhirat Ada orang yang di dunia saja Sudah tidak dinikmati Ibu-ibu sekalian Begitu juga ada orang yang Hartanya banyak Lalu dia kena penyakit segala macam Makannya Harus makanan-makanan tertentu Makanan tertentu biasanya yang tidak enak Tidak enak Ibu-ibu sekalian Jadi ada kena gula Kena ginjal Kena liver Kena Ya saya tidak hafal Macam-macam penyakit Ibu-ibu sekalian Akhirnya duitnya banyak Segala sesuatu bisa kebeli Makanannya yang tetap Yang tidak enak Tidak enak Ibu-ibu sekalian Dan itulah dunia Ibu-ibu sekalian Maka rugi Orang yang menukar Akhirat dengan dunia itu Sangat rugi Ibu-ibu sekalian Jadi kita tanamkan dalam diri kita Di dunia ini Untuk ibadah pada Allah Jadi untuk ibadah pada Allah Kita berbuat aktivitas Niatkan ibadah Karena Allah Maka mendapat pahala dari Allah Dan itu untuk bekal Di akhirat nanti Atau hari setelah kematian Ibu-ibu sekalian Kalau di dunia Akhir Disokok ibu-ibu sekalian Duit sudah tidak laku lagi Ibu-ibu sekalian Marrob buka Siapa Tuhanmu Nggak bisa jawab Pukul Jager Ibu-ibu sekalian Hancur Berkeping-keping Ibu-ibu sekalian Lalu Lalu Man Nabiuka Siapa Nabiumu Nggak tahu Dipukul lagi Ibu-ibu sekalian Sampai hancur Ibu-ibu sekalian Terus sampai Lima pertanyaan Ibu-ibu sekalian Kalau gitu Kita Apalin aja Sekarang Ya Coba aja Ibu-ibu apalin Amalnya Nggak solek Lupa Ibu-ibu sekalian Jadi Ngafalin Begitu Ketika Di akhirat Amalnya Berantakan Ibu-ibu sekalian Banyak perbuatan Jahatnya Itu lupa Ibu-ibu sekalian Sehingga Tetap masuk Nerakanya Allah Nga'ubu billah Mintalik Ibu-ibu sekalian Jadi setelah Kita di alam kubur Ibu-ibu sekalian Setelah semuanya Pergi Lalu tujuh langkah Sudah Semua Yang terakhir Sudah pergi Ibu-ibu sekalian Lalu akan Datanglah Dua malaikat Mungkar Nafir Yang menanyakan Yang menanyakan Di alam kubur Kalau pertanyaan itu Bisa dijawab Dengan baik Dia akan mendapatkan Nikmat kubur Dan kalau Pertanyaan itu Tidak bisa Dijawab Dengan baik Dia akan Mendapatkan Azab kubur Dan orang yang Mendapatkan Nikmat kubur Maka dia akan Nanti Setelah hari kiamat Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau Orang itu Mendapatkan Siksa kubur Setelah hari kiamat Mendapatkan Merakanya Allah Nauzubillah Min zalik Ibu-ibu sekalian Jadi Selama-lamanya Kita hidup Di dunia Yang kita Nikmati itu Sebentar Ibu-ibu sekalian Hidup Paling 60 tahun Ada yang 70 tahun Ada yang 80 Ibu sekalian 80 itu Sudah Cakep banget Ibu-ibu sekalian Sudah banyak Bonusnya Ibu-ibu sekalian Lalu Semenjak kecil Kita berusaha Berusaha-berusaha Sampai sekolah Sampai kuliah Sampai kerja Umur kita Sudah dipakai Separuh Buat usaha Ibu-ibu sekalian Tinggal 30 tahun Kurang lebih Ibu-ibu sekalian Itu pun Kalau bahagia Kalau gak bahagia Dunia udah gak bahagia Ibu-ibu sekalian Jangan sampai Akhirat Tidak bahagia Ibu-ibu sekalian Maka kita Niatkan Dalam hati Kita hidup Di dunia ini Untuk Ibadah Yaitu Apa yang Allah Perintahkan Laksanakan Apa yang Allah Harang Tinggalkan Ibu-ibu sekalian Itu insyaallah Kita akan menjadi Orang yang Selamat Ibu-ibu sekalian Orang yang Melaksanakan Perintah Allah Itu Akan selamat Di dunia Maupun Di akhirat Ibu-ibu sekalian Barang siapa Yang senang Memberi Waktako Dan bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan membenarkan Tentang Balasan Kebaikan Setelah Kematian Maka aku akan Berikan Kehidupan Yang mudah Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tidak menjelaskan Akhiratnya mudah Dunianya Berantakan Enggak Ibu-ibu sekalian Dunia Akhiratnya Mudah Ibu-ibu sekalian Kalau Bersedekah Bertakwa Kepada Allah Dan membenarkan Adanya Balasan Hari akhir Ibu-ibu sekalian Jadi jangan sampai Kita gak percaya Adanya Balasan Hari akhir Na'udzubillah Bintalik Ibu-ibu sekalian Ibu-ibu hadirat Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menyebabkan Kita tidak Bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menurut Imam Huzali Itu ada Empat Yang pertama Adalah Dunia Seseorang itu Sering terjebak Oleh dunia Menjadikan dunia Sebagai tujuan Ibu-ibu sekalian Kalau dunia Sudah dijadikan Tujuan Orang tersebut Sudah salah jalan Ibu-ibu sekalian Dunia itu Mazruatul akhirat Dunia itu Tempat menanam Untuk akhirat nanti Ibu-ibu sekalian Orang yang menjadikan dunia Sebagai tujuan Maka dia Yang penting Dapat duit Yang penting Banyak duit Yang penting Banyak harta Yang penting rumah Saya mewah Lalu dia terjebak Menghalalkan Segala cara Yang haram Dia kerjakan Karena untuk dunia Nauh Bila Minta Ibu-ibu sekalian Jadi yang penting Bagi kita Halal Ibu-ibu sekalian Nyari duit Apa saja Yang penting Halal Ibu sekalian Profesi Apa saja Ibu-ibu sekalian Yang penting Halal Ibu-ibu sekalian Jadi jangan dibalik Jangan Yang penting Dapat duit Jangan Ibu-ibu sekalian Rugi di akhirat Nanti Ibu-ibu sekalian Dan belum tentu Dapat juga Ibu-ibu sekalian Jadi orang yang Berprinsip Yang penting Saya dapat duit Itu belum tentu Dapat juga Tergantung Ditakdirkan oleh Allah Apa tidak Dia dapat Rezeki Ibu-ibu sekalian Jadi sebagai Sekuat-kuatnya Usaha kita Allah Nggak nakdirin Tetap Miskin Miskin Ibu-ibu sekalian Tapi kalau Allah sudah Mentakdirkan kita Mendapatkan Rezeki Banyak orang Yang Merintangi Tetap Rezeki Itu sampai Kepada kita Ibu-ibu sekalian Jadi jangan Kuatir dengan Nggak dapat duit Ibu-ibu sekalian Tapi kuatirlah Halal Haramnya Ibu-ibu sekalian Kalau kita Berusaha Menjauhkan Yang haram Ibu-ibu sekalian Nanti yang halal Allah Mudahkan Ibu-ibu sekalian Jadi kita Yang penting Halal Ibu-ibu sekalian Jangan yang penting Dapat duit Ibu-ibu sekalian Tapi yang penting Halal Karena untuk Keselamatan Akhirat kita Ibu-ibu sekalian Ibu-ibu Hadirat yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul Pernah berjalan Di pasar Bersama Para sahabat Suatu ketika Rasul Dengan para sahabat Itu mencium Bau Mencium Bau yang Busuk Ibu-ibu sekalian Kemudian Ternyata Bau Busuk itu Sumbernya Dari Seekor Kambing Bangkai Kambing Yang sudah Busuk Dan sudah Mati Lama Ibu-ibu sekalian Rasul Bertanya kepada Para sahabat Wahai sahabat Ada gak Yang mau Daging Kambing Ini Kira-kira Ada gak bu Gak ada Ibu-ibu sekalian Para sahabat Menjawab Enggak ya Rasul Gak mungkin Di antara kita Ada yang Mau daging Kambing Yang sudah Busuk Ini ya Rasul Kemudian Rasul Mengumpamakan Itulah Daging Yang Busuk Itu Itulah Perumpamaan Dunia Itulah Perumpamaan Dunia Lebih Menurut Pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala Daging Yang Busuk Ini Sudah Tidak Diinginkan Oleh Pemiliknya Dan Itulah Perumpamaan Dunia Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu sekalian Jadi Orang-orang Tertentu Ibu-ibu sekalian Mengambil Dunia Itu Sebatas Keperluannya Buat Akhirat Ibu-ibu sekalian Ibu-ibu Hadirat Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Kedua Yang Bisa Merintangi Seseorang Untuk Taat Adalah Godaan Setan Ibu-ibu sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Surat Yasin Alam Bukankah Bukankah Sudah Aku Peringatkan Kepada Kamu Allah Ta'budu Saiton Untuk Tidak Menyembah Setan Untuk Tidak Mengikuti Langkah Langkah Setan Sesungguhnya Setan adalah musuh yang nyata dan jelas bagimu, jadi dijelaskan oleh Allah setan itu musuh yang nyata dan jelas bagi manusia, ibu-ibu sekalian maka kita hancurkan godaan setan dengan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibu-ibu sekalian, setan itu ibu-ibu sekalian, mampunya hanya membisikkan ibu-ibu sekalian keputusannya ada pada kita manusia, kalau manusia itu memutuskan melakukan perintah Allah, maka setan tidak berdaya ibu-ibu sekalian begitu juga ada bisikan untuk hal-hal yang negatif, lalu manusia itu memutuskan untuk menolak hal yang negatif itu maka setan itu tidak berdaya ibu-ibu sekalian, jadi setan itu hanya bisa membisikkan ibu-ibu sekalian yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia jadi setan itu hanya bisa membisikkan tidak bisa mencelakai kita ibu-ibu sekalian, misalkan kita dibisikkan untuk tetap tidur lalu kita memilih tetap sholat subuh, itu setan tidak bisa mencelakai kita karena kita sholat subuh ibu-ibu sekalian setan hanya bisa membisikkan ketika bisikan setan itu kalah kita sudah menang ibu-ibu sekalian jadi kita hendaklah banyak berzikir kepada Allah maka setan bisikan setan akan jauh dari kita ibu-ibu sekalian maka orang yang berhasil dari godaan setan adalah orang yang banyak ingat Allah ibu-ibu sekalian maka orang yang kesehariannya zikir dia akan terhindar dari godaan setan ibu-ibu sekalian kita bisa berzikir astagfirullah 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 tiap langkah kita astagfirullah 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 jadi kita juga boleh pakai jari ibu-ibu sekalian astagfirullah lazim astagfirullah lazim astagfirullah boleh juga kemana-mana bawa taspeh cuman nanti takut disangka ria ibu-ibu sekalian ada juga taspeh yang bentuknya cincin ibu-ibu sekalian itu dalam rangka agar kita selalu ingat Allah itu boleh-boleh saja kita pakai ibu-ibu sekalian kalau zaman dulu ceklekannya gede ibu ceklek 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 yang sekarang itu ada yang model cincin ibu-ibu sekalian jadi itu juga bisa dipakai agar kita selalu berzikir kepada Allah bisa juga pakai tangan ibu sekalian bisa juga pakai jari tangan yang tujuannya adalah sama yaitu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita berusaha untuk senang biasa ingat Allah dalam setiap keadaan kalau kita ingat Allah Allah ingat kita kalau Allah ingat kita urusan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau kita tidak ingat Allah ibu sekalian Allah tidak ingat kita lalu urusan urusannya terserah kita akhirnya kita akhirnya kita sengsara ibu-ibu sekalian jadi kita berusaha senantiasa ingat Allah maka akan dijauhkan dari godaan setan ibu-ibu sekalian selanjutnya yang ketiga ibu-ibu sekalian yang menyebabkan seorang itu sulit taat pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah alkholku makhluk atau manusia atau lebih detailnya adalah lingkungan yang buruk ibu-ibu sekalian jadi lingkungan yang buruk itu menyebabkan seseorang itu ikut menjadi buruk ibu-ibu sekalian misalkan ada orang yang biasa-biasa saja tapi lingkungannya lingkungan pesantren lingkungan pesantren itu lingkungan yang kalau malam tahajud kemudian sering baca Quran sering ibadah kepada Allah isinya belajar maka orang-orang yang biasa-biasa saja ikut-ikutan jadi baik ibu-ibu sekalian teman-temannya 30 juz hafal minimal dia juz 30 kuda hafal ibu-ibu sekalian karena terbawa lingkungan minimal ayat-ayat tertentu dia hafal ibu-ibu sekalian orangnya lingkungannya ahli pahajud ibu sekalian minimal orang yang terbawa sholat 5 waktunya terjaga ibu-ibu sekalian gak usaha sama sekali tapi kalau lingkungannya benar terbawa ibu-ibu sekalian terbawa minimal sholat 5 waktunya terjaga juz 30 dia hafal kemudian lingkungannya hal-hal baik tapi kalau lingkungan kita gak tidak mendukung ibu-ibu sekalian lingkungan kita buruk ibu-ibu sekalian maka kita harus berusaha keras untuk menjadi taat pada Allah subhanahu wa ta'ala ibu-ibu sekalian jadi agar seseorang itu menjadi baik taat pada Allah hambatan yang besar adalah hambatan yang besar adalah lingkungan yang buruk ibu-ibu sekalian solusinya adalah parbu majalisisu meninggalkan majlis yang buruk ibu-ibu sekalian dan yang terakhir yang menyebabkan seseorang tidak taat pada Allah adalah godaan hawa nafsu ibu-ibu sekalian godaan hawa nafsu itu yang ada di dalam hati keinginan untuk bersenang-senang yang terus menerus itu namanya godaan hawa nafsu hawa nafsu pun kalau kita paksa dia tidak berdaya ibu-ibu sekalian tapi kalau kita turutkan ibu-ibu sekalian kita akan terus menerus tergoda oleh hawa nafsu ibu-ibu sekalian jadi sebelum kita berjihad yang besar ibu-ibu sekalian ada jihad yang besar yang ada di dalam diri kita dan harus kita perangi yaitu jihadun nafsi jihad melawan hawa nafsu gak semua orang itu menang ibu-ibu sekalian jadi kita berusaha mengalahkan rasa malas yang ada dalam diri kita kita ingin tidur waktunya ngaji kita pilih ngaji itu namanya menang melawan godaan hawa nafsu ibu-ibu sekalian kita sedang nyenyak tidur kemudian azan berpumandang lalu kita memilih sholat subuh ibu-ibu sekalian nah orang tersebut menang melawan hawa nafsu ibu-ibu sekalian dan itu adanya di dalam diri kita yaitu keinginan kesenangan yang terus menerus kalau kita lawan kita menjadi pemenang terhadap godaan hawa nafsu dan rasul menegaskan itu adalah jihadul akbar jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang besar ibu-ibu sekalian nah kalau keempat ini bisa kita atasi maka insyaallah kita menjadi orang-orang yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin marilah kita tutup dengan doa mudah-mudahan kita semua senantiasa senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mudah-mudahan urusan-urusan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudah-mudahan kita semua senantiasa disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan disini ada anak-anak yatim anak-anak yatim kita senantiasa disolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga termasuk anak-anak kita dijadikan menjadi anak yang soleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan khusnah khatimah ala hadhi liyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha ala hadhi wa sallam 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 Yassir lana al-intithama fi jami'il umuri al-dunyawiyati wa al-diniyah Wa hasil muradana bil khayir Allahumma ba'idna minasyari wal isyan Allahumma innana'udhubika min jahdil bala Wadadkissaka wa su'il khoda Wa syamatatil a'da Ya hawwilan hawli wal ahwal Hawwil halana ila ahsanil hal Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Amin ya rabbal alamin Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih atas perhatian Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh